Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya di episode kali ini saya mau bahas portable speaker SQRS663 ini dulu saya pernah upload videonya dua buah ya jadi ada portable speaker SQRS663 jadi yang komentar yang masuk itu umumnya ada pada permasalahan baterainya yang nggak bisa ya jadi kalau ada yang komentar kalau nggak sambil dicolok listrik itu nggak bisa dan kali ini mungkin videonya adalah tentang hal itu ya untuk penggasanya jadi kemungkinan kalau kondisinya seperti itu jadi setiap mau nyala harus sambil colok ke listrik atau colok charger itu karena baterainya drop ya karena sehingga saya untuk kualitas baterainya ini kecil atau kurang bagus jadi disini saya akan coba untuk atasi hal itu dan ini laman tidak dipakai sama si bocil ya dan ini baterainya mungkin kosong jadi kalau mau nyalkan atau tes harus saya charge dulu ya kita sambil charge portable speakernya ini ngincasnya sehingga saya lama ya bisa sampai enam jam kalau nggak salah ya dari buku manualnya jadi harus sambil colok charger seperti ini mungkin bermasalahnya ya tetapi untuk di portable speaker ini itu nggak ya ini karena lama saja nggak dipakai ya tetapi bisa jadi ada kemungkinan seperti itu juga kalau lama nggak dipakai jadi kalau ada pertanyaan kenapa lama tidak dipakai karena dia lebih sering pakai yang mini seperti ini jadi ini juga m3 player ya dan ini permasalahannya juga sama di baterai internalnya baterai kotaknya baterai kotak baterai lioha maksud saya dia drop jadi saya upgrade pakai bekas baterai laptop ini kualitasnya bagus ya untuk bekas laptop ini dan ini masih normal ada enam sel yang dua rusak yang empat sel ini masih bagus jadi saya pakai baterai ini jadi ini mau dipakai untuk berjam-jam ini nggak habis-habis ya dan ini pernah saya coba dulu sampai setengah hari ya jadi hampir 8-10 jam itu kuat dan untuk kali ini ini seperti tadi di awal akan saya bahas untuk portable speaker ini saja ya ini kalau kita cas sebentar kita jabut ini masih nyala bluetoothnya kita coba matikan dulu kita coba nyalakan lagi ya nggak kuat nyala jadi harus di cas lama oke kita buka saja kita akan upgrade baterainya pakai baterai seperti ini jadi rata-rata baterai lioha yang bentuknya seperti ini di portable speaker itu tegangannya sama dengan baterai ini ya 3,7 volt kalau nggak salah kita bongkar dulu kalau pakai ini susah kebesaran mungkin tampaknya tau 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 Tuh, barangnya kuat Ada lima ya baiknya Satu, dua Yang sini masih nyakut Yang kuat Bawanya sebelah sini Untuk dipunyak saya Dan ini adalah baterai Bawaannya kecil Ini bisa kita lepas Atau kita jumper juga Saya rasa enggak masalah ya Kalau kita jumper Nanti kapasitasnya bisa dobel Ini kita coba cek dulu Baterainya, mana nih Yang ini baterainya Kita coba cek Tegangnya 3,7V Nah, 3,7V Jadi ini baterainya masih Berfungsi ya Untuk baterainya ini Untuk di unit saya Ini masih normal Untuk penambahan baterainya Kita Terserah ya Kalau teman-teman Mau beri 2, 3 Dan seterusnya Cuma intinya Untuk penyolderannya Itu harus dibuat Paralel Supaya Tegangannya tetap 3,7V Atau kalau mau diganti Juga sama Ini karena Kuat ini Jadi ini opsional saja Teman-teman Teman-teman Mau ganti Atau mau tambahkan Baterainya juga Silahkan ya Dan untuk baterainya Yang mau digunakan Sebagai pengganti Atau yang mau ditambahkan Sebaiknya di cek juga Apakah condensinya itu Normal atau jangan-jangan Nanti baterainya mati Takutnya kalau Baterainya mati Atau baterainya rusak Terlanjur teman-teman Pasang Nanti ya kerja 2 kali ya Ini baterainya Seharusnya juga sama 3,7V Kita coba Cek Berapa tadi 1,5V Berapa ini baterainya Oh baterainya Error 1,2V 2,3V Jadi ini masih Drop tegangan ya Jadi teman-teman Bisa suntik tegangan Atau bisa pakai Trick seperti ini Sebentar Teman-teman Siapkan 2 buah kabel Ini kita akan Jumper ya Ke powerbank Kita akan Jumper ke powerbank Jadi kalau Dijumper ke powerbank Nanti tegangannya Supaya ikut Pengisian powerbank Sehingga nanti Baterainya bisa Normal 3,7V Kalau ini nanti Saya hanya Soldekkan saja Bukan untuk mengisi ya Cuma untuk Menormalkan tegangannya Gemblodak suara 2,3V Juga Satu Pakai yang ini saja Satunya kita simpan Buat nanti Kita pindah Kamera dulu Amit 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 Kita solderkan di 2 titik Positif dan negatifnya Ini yang positif Cirinya teman-teman Kalau yang positif Ini ada seperti gelang Atau tanda Kayak lekuan Gitu ya Kemudian yang negatif Ini untuk baterainya Saya pakai bekas laptop Saya pakai bekas laptop Oke Dan ini powerbanknya Diy Modipan sendiri juga Ini tadi tegangannya Malah Hilang ya Untuk baterain ini Dan Saya sambung ke warbank Dan sudah normal 3,7V Kita coba cek 3,8V Masih Gak apa-apa ya 3,6V 3,7V 3,8V Kita akan Jumperkan Kesini ya Jadi yang positif Ikut positif Yang negatif Ikut negatif Kita solderkan Terbalik Gak boleh terbalik ya Teman-teman Jadi harus Perhatikan Jangan sampai terbalik Kekok terbalik Baterainya bisa Meledak Kalau kutub positif Ketemu kutub negatif Dan tersolder Seperti ini ya Kita solderkan dulu Disini Satunya ke Negatifnya Ultimanya Paterainya Mana Oke sudah Selanjutnya kita Cas Baterainya ini ya Kita balik Ke atas lagi Kita cas Baterainya Untuk Untuk baterai Yang ini Yang pink ini Sudah Hampir penuh ya Jadi karena Kita Paralel Dengan baterai Yang merah ini Jadinya Dia membaca Belum penuh Oke kita tunggu Sebentar Nanti akan Saya lejikan Lagi videonya Setelah kita Tunggu Sekarang kita Coba Lihat hasilnya Ini supaya Ini supaya Gak kelihatan Multitester nya Kita set Ke 20 Ini harus 3,7 Atau sekitar itu ya 3,6 3,7 Atau 3,8 Masih aman Kita cek Kita cek Ini sudah 3,7 Kita bisa Lepaskan Charger nya Terus kita Lepaskan ini Juga Ini Masih baru Ya Jadi Untuk Sperpad Ini Portback Kita lepaskan Dulu Tunggu tes lagi harus 3,7 masih 3,6 untuk tegangannya tadi masih terbantu oleh poro peng ini ya sehingga menghasilkan 3,7 volt jadi 3,8 dan 3,6 menghasilkan 3,7 kalau kita paralel ya kalau kita ingin tegangannya sampai ke 3,7 kita bisa lanjutkan paralel penyolderannya lagi dan kita charge lagi ya dan disini akan saya skip saja akan saya lanjutkan di di portable mp3 nya kita siapkan kabel secukupnya ini untuk penambahan pemasangannya dan nanti saya mau hubungkan ke sini saja untuk negatifnya jadi ini akan saya paralel juga ya ini kita paralel ke sini untuk penyolderannya supaya akan mencentralkan dan saja kita akan diikin saya nak saya nak untuk menyerat saya бы sampai teman saya nak saya nak Hai itu lepas Oh enggak ada kuat Ayo kita tutup lagi untuk negatifnya kita paralel ke sini Hai menitimanya selanjutnya ini yang ke baterai kita potong saja ini kepanjangan yang positif sekali lagi pemasangannya jangan sampai terbalik teman-teman betul lepas kita solder lagi nanti yang negatif lepas soldernya terima kasih hai 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 waktif korek ini oke ini oke korek oke udah kita coba tes kalau nanti nggak nyala kita akan cas lagi ya karena mungkin baterainya tadi masih kosong karena tadi tidak saya cas ini hanya saya normalkan dulu tukangnya supaya ke 3,7 volt tukang nggak nyala kita coba cas dulu ya karena kemungkinan ini kosong baterainya yang ini juga kosong tadi saya rapikan untuk baterainya jadi saya jadi saya taruh di sini ini saya beri double tip ya dan tadi itu kenapa nggak nyala bukan karena batainya kosong ternyata cuma ini loh tadi yang saya lepas itu saya lupa nggak saya pasang lagi jadi ini belum saya cas ya jadi ini akan saya pasang dulu kita coba nyalakan mungkin ini bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman ya yang mungkin kondisi untuk portable speaker yang seperti ini yang tadi di awal saya sampaikan mungkin ketika dinyalakan harus sambil di charge kemungkinan baterainya drop jadi teman-teman bisa coba ganti baterainya atau di paralel seperti ini kalau kondisi baterai bawahnya ini masih normal ya 3,7 dan 3,7 volt jadi kalau kita beri dua baterai seperti ini nanti untuk pemakaiannya bisa akan lebih lama ya karena baterainya dua buah jadi lebih banyak apa waktu yang bisa apa jenisnya durasi mp3 nya ini bisa lebih lama untuk kita gunakan ya cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!